Intro Untuk menggabungkan sejumlah wira usaha binaan Bank Indonesia dalam satu wadah dan kooperasi agar lebih kuat dan berkembang, saat ini telah dibuka gerai wira usaha Bank Indonesia di kawasan pertokohan mega legenda Batam Center, Kepulauan Riau. Gerai ini nantinya akan menjadi salah satu tujuan kunjungan para wisatawan yang hendak membeli oleh-oleh kuliner dan souvenir di Kepulauan Riau. Anggota kooperasi ini merupakan binaan program wira usaha Bank Indonesia yang telah berjalan selama lima tahun. Dengan perizinan dan standarisasi yang dimiliki, wira usaha yang tergabung dalam kooperasi WUBI ini akan mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan menembus pasar ekspor. Kepala Bank Indonesia Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, setiap tahunnya Bank Indonesia telah melakukan pembinaan terhadap 25 hingga 30 wira usaha baru. Sebagian besar kooperasi wira usaha yang dibina merupakan usaha kuliner dan souvenir. Untuk wira usaha kuliner, permasalahannya adalah produk yang tak bertahan lama. Gerai yang memiliki mini factory ini akan menjadikan produk makanan dapat bertahan hingga dua tahun. Dengan demikian produk mereka bisa bersaing dan masuk ke pasar retail, modern maupun ekspor. Dan itu mungkin cukup menjanjikan juga untuk kita jual ke pasar ekspor. Jadi tentu kita harapkan ini langkah awal, langkah awal dan nanti kita akan coba mendorong ini. Dan ini bagian daripada program pemerintah juga tentunya ya, para wisata. Para wisata tak butuh kuliner, butuh souvenir, butuh segala macamnya. Nah ini nanti harapan kita nanti ini tempat jadi galeri yang turis-turis yang akan datang ke Batam, mencari kuliner-kuliner spesifik Batam, mencari souvenir, itu akan ada di sini. Dan kita juga akan coba tingkat kualitasnya. Jadi souvenir-souvenir yang barang-barang yang disiplai di sini, itu nanti adalah barang-barang yang premium. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata. Salam Triberata. Salam Triberata.